Terima kasih. Terima kasih akan ada kuasa, akan ada keajaiban yang akan membuat kita lebih lagi mengatasi permasalahan kita hadapi. Mari saat ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mencari Tuhan lebih lagi, kita meninggikan Dia lebih lagi di atas segalanya. Kita percayakan sekedar hidup kita hanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Bapak. Kami tahu dalam kondisi saat ini yang kami perlukan hanyalah kasih Tuhan. Yang kami perlukan adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kau tuntun setiap kami, ajar setiap kami untuk kami lebih lagi melekat kepada-Mu. Mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi melekat kepada-Mu. Dan saat ini kami mau bersatu hati untuk menyembah, meninggikan Engkau. Dan biarlah kuasa-Mu bekerja, keajaiban-Mu bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat dia datang mendiru. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu, pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat bedai datang mendiru. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu, pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan. Kami percaya, kami percaya, Lord Jesus. Kami percaya, Allah. Kami apas, tak dapat jalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kau yang layak kami sembah Kau yang kami titikkan Kau yang kami sebutkan Haleluya Kami mau berjalan bersamamu Haleluya Kami mau berjalan bersamamu Haleluya Haleluya Kami semua Hanya anda Kau buatan kami Keselamatan kami Hanya kau Yesus Tak ada satupun Yang hapus Tuhan Ya Yesus Tuhan Kami percaya Terima kasih Tuhan Haleluya Mari ajar siap kami Untuk kami Senantiasa Mengandalkan Tuhan Mencari wajah Mengandalkan Engkau Engkau dalam siap langkah Hidup kami Dengan sekena Dengan sekenap hati kami Yang menyatakan di hadapan Tuhan Bahwa kami memerlukan Engkau Kami percaya Kami percaya Kami percaya Kami percaya Jalan sendiri Kami percaya 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 Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan Tuhan Kami perlukan Tuhan Kami perlukan Tuhan Shalom, selamat malam semuanya Terima kasih saya diberi kesempatan oleh Gereja Bitani Salatika untuk bersaksi Di dalam acara ini Saya sungguh ingin membagikan apa yang menjadi Perkumpulan saya beberapa tahun ini Ketika menjalankan usaha saya Semoga ini menjadi berkat dan kekuatan Bagi teman-teman semua yang mungkin Berkumpul dalam hal yang sama Dan ini juga untuk Mengingat untuk kami sendiri Buat saya secara pribadi Mengingat kembali Betapa kebaikan Tuhan itu memang Luar biasa dalam hidup saya Jadi saya memulai Bisnis atau usaha Mungkin saya perkenalkan diri dulu ya Kenapa saya Didi Nugroho Saya ayah dari tiga orang anak Kepala keluarga Jadi saya punya satu istri yang terkasih Nah kami ini mempunyai usaha Kalau di Salatika Mega Komputama Kemudian toko OS Computer Ada juga ITC Intermedia Training Center Tempat kami melatih Keterampilan komputer dan IT Untuk pelanggan kami Nah Dari tempat usaha tersebut Saya Benar-benar memulai dari nol Ya istilahnya dari nol itu memang benar-benar Kita Dari awal Saya dan istri Waktu menikah itu Tidak ada modal sama sekali Untuk memulai usaha ini Nah waktu Memulai usaha ini dulu Saya singgung sedikit Di cerita ini Itu kami Memang benar-benar mengandalkan Kebaikan Tuhan saja Jadi Kita memilih usaha Komputer Yang seharusnya modalnya itu cukup Besar Tetapi Kami mau mulai tanpa modal Ini juga sesuatu yang menurut saya cukup Ajaib ya Bisa kami jalani sampai hari ini Jadi Dulu saya sempat Bersama terpikir seperti ini Wah enak ya Kalau jadi Anak dari Orang tua yang punya modal Atau diberi modal yang cukup oleh Orang tuanya Untuk memulai usaha Ternyata pikiran ini dulu Sering keluar dalam pikiran saya ya Seperti ini Nah ini ternyata bukan hal yang Selalu istimewa ya Mendapatkan modal dan seterusnya Nah saya akan ceritakan kenapa Tidak semua hal yang saya pikirkan itu Baik dan istimewa Jadi seperti ini Kalau kami dulu Memang ya diberi Kalau oleh orang tua Itu pendidikan Jadi saya sekolah sampai S1 Istri saya juga Lulus S1 Lalu saya Melanjutkan kuliah Dengan Karena waktu itu sudah Betul dan mampu untuk membiayai sendiri ya Jadi untuk sekolah selanjutnya itu Akhirnya saya Bisa membiayai diri saya sendiri Untuk melanjutkan kuliah Nah Tapi begini Ternyata banyak yang dibicarakan oleh Pengusaha-pengusaha yang lain itu Kalau Memulai usaha itu tanpa modal Itu bisa Dulu saya Memandangi Wah ini tidak mungkin Bagaimana bisa memulai Suatu usaha tanpa modal Ternyata itu Bisa gitu Nah saya mau Bersaksi juga bahwa Ternyata bahwa Modal usaha itu Tidak semuanya Atau kekayaan kita itu Cuma salah satu modal ya Atau salah satu Kekayaan berupa uang Atau modal Atau finansial itu Merupakan salah satu pendukung saja Kita sebagai citaan Tuhan ini Ternyata ada Memiliki banyak Kekayaan-kekayaan yang Tidak selalu berupa uang Yang pertama mungkin Yang kita semua sudah tahu itu Kesehatan Yang kedua mungkin Intelektualitas ya Atau kemampuan Berdaya cipta Berpikir kreatif gitu ya Kemudian yang ketiga ya Uang Uang itu Masuk juga di dalam Modal itu tadi ya Kemudian yang keempat Itu berupa Hubungan Jadi hubungan itu adalah Herta yang Bernilai juga Dimana kita memiliki relasi Memiliki teman kerja Memiliki partner kerja Memiliki supplier yang baik Nah ini semua bisa Membantu kita Ketika kita mau Menjalankan usaha Jadi modal Uang atau kapital itu Bukan satu-satunya Ini saya mengalami sendiri Jadi awal-awal Memulai usaha itu Saya Benar-benar Memulai dengan Mendapatkan kepercayaan Dari orang lain Nah Bukan berarti Saya benar-benar Mulai dari nol Sebenarnya ya Tapi sebenarnya ya Mungkin kalau dari modal kapital Memang sangat Terbatas atau Dengan modal yang Sangat kecil Tetapi kalau modal yang Lain yang berupa Hubungan Kesehatan Intelektualitas Itu ternyata Modal yang cukup besar juga Di bidang komputer itu kan Tidak Cuma butuh modal Uang saja ya Bahkan bisnis apapun Itu tidak Cuma Modal uang saja Jadi Sangat Sangat Diperlukan juga Modal yang Non uang Jadi Ketika saya Memulai Usaha komputer ini Saya memulai Di rumah Dengan istri saya Jadi Kita cuma punya Brosur Terus kita Nyebarkan brosur Ke mana-mana Nah Apakah waktu itu Langsung Dapat respon Yang Baik ya Jawabannya Tidak ya Jadi memang Semangat saja Tidak cukup Jadi waktu itu Orang juga Tidak akan percaya Kalau kita jualan komputer Tapi di rumah Tidak punya toko Jadi Tingkat kepercayaan orang itu Tidak tinggi Atau tidak sekali Lalu bagaimana Waktu itu Kita menyiasatinya Waktu itu Bingung Tidak ketemu Siasat apapun Lalu pada akhirnya Kita ngerti Bahwa Saya mulai Mendekati orang-orang Yang memang Berkecimpung Di Dunia komputer Dan Mereka Biasanya sangat Dipercaya oleh Teman-temannya Atau komunitasnya Atau lingkungannya Atau saudaranya Gitu ya Untuk kita mendekati Dosen-dosen UKSW Salah satunya Jadi Lalu Kita berikan Harga yang istimewa Karena waktu itu Kita memang belum Punya Daya tarik yang lain Ya Kecuali harga Jadi waktu itu Kita menjual Dengan harga yang Murah Nah Benar Kita dapat pelanggan Pertama kita itu Dosen dari UKSW Yang dikenalkan oleh Tetangga saya Tetangga saya ini Juga kebetulan Waktu itu Dosen Waktu itu Kita masih kontra Di satu perumahan Kebetulan Tetangga-tetangganya ini Prospek semua Sampai hari ini Mereka Masih menjadi Pelanggan-pelanggan kami Nah Kembali lagi Ke Tadi ya Bahwa Memang Dalam Keterbatasan finansial Atau modal Atau keterbatasan Yang lain Itu Memang ya Manusia Sampai di level Apapun Menurut saya Akan Tetap memiliki Keterbatasan Yang tidak terbatas Itu kan Tuhan Yesus Tuhan kita Jadi ya Supaya kita Bisa mengatasi Keterbatasan kita Kita Belajar untuk Melengkat kepada Tuhan Yesus Yang tidak terbatas Kita minta saja Minta Hikmat Bahkan saya pernah berdoa Minta modal Terus kemudian Minta Skill ya Kemampuan Tapi yang lebih Dari itu adalah Sebenarnya Sikap ya Atau Mindset ya Tentang Diri kita Itu memang Menjadi Pengubah yang Paling kuat Ketika saya Melanjutkan Usaha saya Dan mulai Mengalami Pertumbuhan Pertumbuhan Dalam usaha Salah satunya Tadi Saya ceritakan Bahwa Saya tidak dapat Modal dari orang tua Misalnya gitu ya Ternyata itu Hal yang Tidak Sepenuhnya Benderi ya Karena ternyata Tuhan sendiri Menyediakan Modal itu Dengan caranya Yang Ajaib ya Bukan Tidak masuk akal ya Tapi melalui Segala cara yang Tuhan bisa Tolong kita itu Bekerja sama dengan kita Dia menolong kita Jadi itu Benar-benar Nyata ya Kita alami Dalam kehidupan kita Bahkan Tuhan Kirimkan pelanggan-pelanggan Penolong-penolong yang lain Sehingga kita bisa Menjalankan usaha ya Dengan Selalu menjadi Lebih baik Nah dalam Perjalanan selanjutnya Ketika Melolong usaha ini Kita Akhirnya Sampai Bisa bergembang Seperti sekarang Kita ada beberapa Cabang Dan Beberapa karyawan Nah ini Kondisi pandemi Seperti ini Banyak orang bertanya Gimana nih usahanya Ketika Ada pandemi Seperti ini Tentu saja Kita juga Mengalami Dampak yang Cukup Berat juga ya Kalau awal-awal Pandemi itu Justru kita malah Mengalami Kenaikan Omset yang Luar biasa ya Karena orang mulai Walk from home Kemudian School from home Dan segalanya Yang Membutuhkan Perangkat Komputer Laptop gitu Tapi Sekarang ini kan Memang Kita sudah Sudah bertahan Lebih dari Satu tahun Dan itu bukan Hal yang Sudah Jadi Mungkin juga Persediaan Uang Atau Mungkin juga Pertahanannya Sudah mulai Mulai Keduri ya Jadi Mungkin Tabungan sudah Menurun Dan seterusnya Jadi orang Akhirnya Memang Menahan diri Untuk membeli Barang-barang Yang memang Bernilai cukup Mahal Seperti laptop Mereka Akhirnya ya Memilih Untuk membeli Second Atau Menggunakan Yang ada Diperbaiki Nah Kami ya Tentu saja Terus berdoa Dan diberi Tuhan Pertolongan ya Untuk Kreatif ya Jadi kayak Jasa service Jasa upgrade Terus kemudian Jual beli Second Itu sekarang Menjadi Penopang Usaha yang cukup Lumayan ya Untuk membantu Kita bertahan Saat ini Jadi begini ya Dalam segala Keterbatasan Kita Bersama Tuhan Isus Kita lalu Menjadi Memiliki Banyak Hal ya Yang Yang itu Bisa Diubah oleh Tuhan Dari keterbatasan Itu menjadi Kekuatan Salah satu Contohnya ya Waktu tidak punya Modal Itu Tentu kita akan Berat ya Kalau bersaing Secara modal Lalu kita Bersaing secara Apa Bersaing secara Mungkin kita bisa Memberikan pelayanan Yang lebih baik Misalnya Antar jemput Ini sebelum Corona ini Dulu saya Malah Sistemnya Antar jemput Orang beli Saya Antar Orang butuh apa Saya datang ke rumahnya Saya berikan konsultasi Gratis Gitu ya Oh lebih cocoknya Beli ini Untuk kebutuhannya Apa ini Oh budget segini Bisa saya bantu Seperti ini Nah dari dulu Saya malah Cara menjualnya Seperti itu Sebelum Corona ini Beberapa Belas tahun yang lalu Dan itu menjadi Satu Kelebihan tersendiri Dibanding Yang lain Ini salah satu Cara untuk Akhirnya bisa Kita tumbuh Dan berkembang Jadi Keterbatasan Keterbatasan Dalam hidup kita Ini Sebenarnya Kalau kita mau Gali lebih dalam Ini akan Bisa dipakai Tuhan Untuk memunculkan Kekuatan-kekuatan kita Yang luar biasa Sebenarnya Sebagai contoh lagi Ini kan Corona Saya melihat banyak Orang-orang mulai Berinovasi Membuat Layanan-layanan Baru yang Belum mungkin Tidak bisa Berjalan dengan baik Tetapi sekarang Bisa berjalan dengan Lebih baik Contoh ya Orang membuka Ghost Resto Jadi Resto Yang tidak ada Tempatnya Tapi dia Ada menunya Ada jualan Ini itu Dan kemudian Mereka menjual Melalui Jasa ojek online Antar barang online Nah ini kan Menjadi satu Terobosan yang luar biasa Ketika semua Gerai toko ini Harus ditutup Maka mereka kan Malah bisa Jalan terus ya Dan Memperoleh Omset yang lebih besar Dibandingkan Yang belum berpengalaman Menjalankan Omset yang sama Jadi Ada banyak sekali Peluang yang Yang ada Di tengah keterbatasan Dan itu Bener-bener nyata Dan ada Bisa kita Pelajari Nah kadang Orang bertanya Ya Bapak kan enak Udah punya usaha Udah punya modal Udah jalan usahanya Gitu ya Ya saya Bersyukur dengan Kata-kata seperti itu Itu saya amini sekali Kalau dibilang Wah Bapak kan Enak Ininya kan Sudah siap Ya saya bersyukur semuanya Karena memang Sebenarnya untuk Sampai di Titi ini juga Sebuah perjuangan Tetapi kalau Ada orang bilang Seperti itu Ya saya syukuri saja Karena memang Itu yang saya inginkan Enak Jadi tidak susah Nah kita ikuti aja Sebenarnya Kalau dalam kondisi yang sulit ini Seperti apa Yang pertama sih Menurut saya tetap Harus punya semangat Jadi kalau kita Belajar dari apa yang Di Ajarkan di Gereja Petani Itu kan Teman-teman Lihat sendiri aja Kita semua Lihat sendiri aja Bagaimana gereja Bermprovisasi Inovatif Dalam masa yang sulit Bukan malah Kendori Tapi justru malah Semangatnya Menyalah-nyalah Membuat acara ini Itu Kalau saya lihat Pelayanan gereja Juga pelayan-pelayanannya Itu Malah luar biasa Ya sekarang ini Jadi ada acara ini Itu yang selalu bisa Kita nikmati Setiap hari Bukankah itu juga Sebenarnya Satu kerja Satu kerja yang Lebih keras Dari ketika Belum pandemi Jadi Gereja sendiri Sudah memberi contoh Bagaimana Tetap semangat Yang kedua Inovatif Semangat Inovatif Jadi peluang-peluang Apa yang bisa muncul Bisa kita Kejar Bisa kita Upayakan Di masa pandemi Nah ini juga Contoh dari Kerja kita Ada banyak Termasuk salah satunya Acara yang Saya sedang ngomong Ini kan Salah satu Terobosan juga Dibanding Dengan pelayanan-pelayanan Sebelumnya Dan ini Banyak sekali Kerja memberikan Inovasi-inovasi Pelayanan Yang Menurut saya Luar biasa Jadi Tetap Ada peluang Dalam keadaan Apapun Yang ketiga itu Miliki Sudut pandang Atau wawasan Yang lebih lebar Lebih luas lagi Jadi Jangan Berpikir bahwa Pandemi ini Membatasi saya Wah ini saya Kesulitan Saya gak akan Bisa berkembang Tapi coba Dibikirkan Dari Cara pandang Yang lebih luas Oh ini Alam sedang Memperbaiki diri Oh kita ini Diberi kesempatan Untuk Memulai sesuatu Yang baru Dalam hidup kita Oh nanti Kalau misalnya Pandemi selesai Saya yakin Pasti semua orang Akan Mengatur ulang Bagaimana Mengelola uang Bagaimana Melakukan Pengelolaan Keuangan Lebih baik Mungkin akan Memperbanyak Tabungan Mungkin akan Banyak Menggunakan Dana Atau uangnya Untuk Investasi Misalnya Tidak Konsumsinya Bisa ditekan Terus Terus mungkin Mungkin orang Mungkin orang Akan Lebih aware Atau Lebih Terhadap Kesehatan Coba kita Bayangkan Semuanya Saat ini Mulai dari Orang besar Orang kecil Pengusaha besar Pengusaha kecil Orang biasa Anak sekolah Anak-anak Orang tua Semuanya Melawan Hal yang sama Semuanya dipaksa Untuk Ke rumah Yang dulu Biasa pergi Biasa piknik Biasa semuanya Dipaksa untuk Menikmati rumah Menikmati Kebersamaan Dengan keluarga Bukankah ini Semua mengalami Hal yang sama Tidak ada Satu orang pun Yang kebal Terhadap Kondisi sekarang Ini Sebenarnya Saya pernah Dalam satu Diskusi Di gerisi dulu Saya bilang Ini seperti Di riset Jadi semuanya Dipaksa Mau tidak mau Kembali ke rumah Untuk memperbaiki Diri Memperbaiki Semuanya Jadi Kalau kita Punya cara Pandang yang luas Menghadapi Segala sesuatu ini Kita akan Menemukan Banyak hal Positif Di dalamnya Yang itu Bisa membuat kita Pertama bersyukur Yang kedua Itu Tetap Semangat Terus Bisa menemukan Celah Atau Inovasi Inovasi baru Untuk kita bisa Berkembang bersama-sama Nah dalam hal ini Saya sendiri Percaya ya Bahwa Tuhan Akan membawa kita Menolong kita Untuk Bahwa seperti Janji Tuhan Jadi kita akan Menjadi Kepala Dan bukan Menjadi Ekor Ini satu Hal yang Kalau kita Pikirkan dengan Sungguh-sungguh Kalau kita Renungkan dengan Sungguh-sungguh Ini adalah Satu hal yang Sangat Membuat kita Antusias dan Semangat Jadi kita Semua Pada akhirnya Akan Memiliki Kesempatan yang Sama Untuk kembali Menata diri Dan kembali Nanti kita Berjuang ya Untuk menjadi Yang lebih baik Di masa depan Jadi untuk semua Teman-teman Semua Petani Dan Siapapun yang Mendengarkan acara ini Menyaksikan acara ini Tiga hal tadi ya Yang utama Yang memang Itu harus tetap kita Simpan ya Di dalam Diri kita ya Supaya kita Bisa mengelewati Semuanya ini Dengan penuh Suka cita Penuh semangat Penuh pengharapannya Karena Itu semua akan Jadi bahan bakar Yang luar biasa Untuk kita bisa Menjalani ini Semua dengan Tetap sehat Kemudian tetap Semangat Tetap berpengharapan Dan kita berdoa Supaya ini bisa Kita lewati Semuanya dengan baik Karena mungkin Pandemi ini Masih Butuh waktu Untuk selesai ya Tapi kita juga Terus akan Melanjutkan ini semua Dengan terus Bersemangat Dan berserah Kepada Tuhan Terima kasih Shalom untuk semuanya Tetap sehat Tetap semangat Dan tetap Bersuka cita Di dalam pengharapan Amin Shalom Selamat malam Mempelai Kristus Dimanapun berada Kita sudah Melihat Dan mendengar Kesaksian Dari Pak Didik Yang sangat Memberkati kita Mempelai Kristus Manusia seringkali Diperhadapkan Dengan Banyak Pilihan Manusia Bisa memilih Untuk maju Diam Atau mundur Pilihan 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 Itu Bukan lagi Ada di dalam Tangan Tuhan Tetapi ada di dalam Setiap kehidupan kita Manusia sering juga Diperhadapkan Dengan yang namanya Keragu-raguan Adakah hidupnya penuh Dengan Masalah Pergumulan Atau justru Fine-fine saja Baik-baik saja Atau justru Keragu-raguan Adakah memiliki Kekuatan Kemampuan Dan potensi Dari Kesaksian Yang kita lihat Tentunya Kita akan belajar Bagaimana Sebuah pilihan Untuk maju Diambil Tentu Dengan segala Resikonya Banyak hal Yang menjadi Pertimbangan Untuk kita Memilih Untuk maju Mempelai Kristus Ada satu peristiwa Di dalam kitab Hakim-hakim Ketika Bangsa Israel Mengalami Banyak Pergumulan Banyak Masalah Bahkan Ketika Menghadapi Tantangan-tantangan Tuhan Memilih Gideon Gideon Merasa Bahwa dirinya Adalah orang Yang tidak memiliki Kemampuan Apa-apa Sukunya Suku yang Kecil Tapi Kita lihat Apa Yang Tuhan Sampaikan Dalam Kehidupan Gideon Malekat Tuhan Menampakkan diri Kepadanya Dan berfirman Kepadanya Demikian Tuhan Menyertai Engkau Ya Pahlawan Yang gagah Berani Tuhan Tuhan Mampu Membangkitkan Semangat Gideon Dengan Satu Panggilan Yang luar Biasa Pahlawan Yang gagah Berani Sementara Gideon Sedang Mengalami Pergumulan Keraguan Ketakutan Tapi Dibangkitkan Bahwa Gideon Adalah Pahlawan Yang gagah Berani Mungkin Hari-hari Ini Kita mengalami Banyak Permasalahan Pergumulan Hidup Kita seperti Tidak berani Mengambil Keputusan Apa-apa Bahkan Kita Melihat White NC Menunggu Saja Tetapi Ketika Tuhan Berbicara Kepada Setiap Kita Jangan Takut Aku Menyertai Engkau Hai Engkau Pahlawan Yang gagah Berani Malam Hari ini Mari kita Bersama-sama Belajar Sama Seperti Kesaksian Belajar Mengambil Keputusan Yang Luar Biasa Dan Tuhan Menyertai Tuhan Memberikan Pengembangan Potensi Yang Luar Biasa Mungkin Kita Kecil Sepertinya Tidak Berarti Apa-apa Tetapi Di Tangan Tuhan Yang Luar Biasa Tuhan Membuat Kita Menjadi Berhasil Malam Hari ini Yang Sedang Mengalami Pergumulan Pergumulan Berani Mengambil Keputusan Untuk Mengikuti Apa Yang Tuhan Inginkan Mari Saya Berdoa Buat Setiap Membeli Kristus Yang Melihat Program Kuasanya Tak Terbatas Malam Hari Ini Tuhan Sudah Memberikan Kita Potensi Gunakan Potensi Itu Dan Tuhan Berkata Kepada Setiap Kita Jangan Takut Aku Menyertai Engkau Hai Pahlawan Yang Gagak Berani Mari Kita Berdoa Bapak Dalam Kerajaan Surga Kami Bersyukur Untuk Kasih Dan Anugrah Yang Engkau Berikan Atas Hidup Kami Engkau Sudah Memberikan Hamba Pak Didik Dengan Segala Kesaksianya Yang Membangkitkan Kami Bahwa Setiap Kami Punya Potensi Yang Sama Tuhan Engkau Berkati Setiap Membeli Kristus Yang Melihat Yang Mendengar Program Ini Supaya Kami Juga Bangkit Bahwa Kami Punya Tuhan Yang Luar Biasa Ketika Engkau Memberkati Pak Didik Dalam Segala Usahanya Kau Sanggup Memberkati Setiap Kami Berkati Setiap Membeli Kristus Yang Ada Kami Percaya Ada Jalan Keluar Ada Solusi Ada Kekuatan Dan Tuhan Terus Memberkati Setiap Kami Juga Berkati Pak Didik Dalam Segala Usaha Pekerjaannya Lewat Kesaksianya Kami Diberkati Kami Mengucap Syukur Malam Hari Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Hal Sampai jumpa Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa